Intro Sedara Forum Mahasiswa Lintas Cipayong Plus Sorong Raya Gelar audiens bersama DPRD Kota Sorong Guna membahas berbagai problematika sosial terkait penerapan PPKM darurat maupun penanganan pandemi COVID-19 di Kota Sorong Para mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Lintas Cipayong Plus Sorong Raya Rabu siang menggelar audiens bersama DPRD Kota Sorong Guna membahas berbagai upaya dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kota Sorong Selain penganggaran penanganan, sejumlah problematika sosial di masyarakat yang dipicu adanya penerapan PPKM darurat di Kota Sorong pun turut disampaikan dalam audiens dimaksud Kedatangan perwakilan para mahasiswa tersebut diterima langsung Ketua DPRD Kota Petrone Lakambuaya Sebagai pemiru representasi dari masyarakat banyak tentu kekhawatiran kemudian keluk kesan masyarakat ini yang kami bawa ke sini dengan adanya audiens ini kami melakukan beberapa poin-poin trombosen yang kemudian dapat ditinjak lanjuti dalam hal ini PPKM dan kemudian vaksinasi di Kota Sorong dapat diakundir dengan baik PPKM kita tahu bahwa penerapan pemerintah saat ini masyarakat ini dalam karantina artinya undang-undang nomor 6 tahun 2018 kemudian pasal 8 terjelas bahwa setiap penerapan karantina di masing-masing wilayah masyarakat pemerintah itu wajib melakukan penerapan paham-paham masyarakat kemudian sebabu dan lain sebagainya kemudian juga kita tunjukkan sepertinya di sini sebagai hujung tompak daripada melawan pandemi ini sehingga ini ada kemungkinan untuk kemudian pemerintah melakukan perhatian khusus lagi kepada mereka kemudian kepada masyarakat ya harapannya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini di tengah-tengah apalagi kita tahu persis PPKM ini bukan hanya pemerintah Kota Sorong yang menerapkan tapi pemerintah negara dari pusat sana yang menerapkan PPKM ini mau dan tidak mau kita harus ikut cerita dalam penerapan PPKM ini tapi ada solusi-solusi yang memang kami bawakan tadi kemudian terlepas daripada ini ya poin-poin yang kami bawakan itu bisa ditindaklanjuti kemudian penerapan untuk sembaku kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 atau lagi dalam PPKM ini setidaknya apa namanya sembaku yang pemerintah kasih ini pas sasaran sehingga kami pun tadi menawarkan diri bahwa pembagian sembaku dan lain sebagainya kami pun juga terlibat di dalamnya Anggrini Sumbung, Jawa M. Channel Terima kasih telah menonton!